Pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2022 berbuah penghargaan bergensi. Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga penilai pelayanan publik memberikan Gubernur Jambi Al-Haris penghargaan atas predikat kepatuhan standar pelayanan publik. Gubernur Jambi Al-Haris kembali membuat harum nama Provinsi Jambi. Kali ini Al-Haris menerima penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 22 Desember 2022. Provinsi Jambi mendapatkan penghargaan anugerah predikat kepatuhan standar pelayanan publik opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan jumlah nilai 89,62 dan berada di peringkat 7 secara nasional. Penghargaan untuk Al-Haris karena telah melakukan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah maladministrasi. Hasil penilaian kepatuhan tahun 2022, ada 19 provinsi yang berada di zona hijau dan di Pulau Sumatera sendiri, Provinsi Jambi bersama 8 provinsi lainnya menempati zona hijau dalam kepatuhan standar pelayanan publik. Sedangkan zona kuning terdapat 13 provinsi dan zona merah ada 2 provinsi. Ditemui setelah acara, Al-Haris memberikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait karena telah bekerja dengan baik dan maksimal. Sehingga penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Al-Haris menjelaskan unsur-unsur yang menjadi penilaian oleh Ombudsman Republik Indonesia ini adalah sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya terima kasih banyak atas kinerja dari OPD-OPD terkait dengan pelayanan publik. Tentunya yang paling mendasar adalah pelayanan dasar kepada masyarakat, apakah itu yang berbeda, kesehatan, pasuk-pukung, ketudukan, dan sebagainya. Nah ini adalah sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk melayani daripada apa yang menjadi hal di sekat. Karena itu saya terima kasih banyak dan ini adalah motivasi bagi sekolah, Pemprov, untuk bekerja lebih mahal. Al-Haris mengungkapkan pemerintah provinsi Jambi akan terus berupaya dalam meningkatkan nilai pelayanan publik. Sebelumnya, Jambi berada pada peringkat 15 dan tahun ini mendapatkan peringkat 7. Ia mengharapkan skornya terus naik yang artinya ada perubahan kinerja ke arah yang lebih baik. Rian Jenjen Cenk TV melaporkan. Terima kasih.